Hai gaes kembali lagi bersama gua si MiawAug... Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kini Batum belum pernah terlihat seindah ini. Tapi sekarang diselimuti jeli kosmik misterius. Maksudku di sekelilingnya. Baiklah, Cassandra. Cassandra, tolong bantu. Kita harus menemukan rumahku. Tanpanya aku hanya Spons biasa yang bisa bicara. Maaf, Spons G. Aku sedang sedikit sibuk memperbaiki susunan seluruh alam semesta yang telah kau hancurkan. Maaf. Cassandra, apa kau bisa bantu memperbaiki rumahku? Tentu. Segera setelah kita mengurus teman-temanmu, kotamu, tatanan kosmik, dan segalanya. Baiklah, kalau begitu. Oh, rumahku yang indah. Dan nanas yang lezat. Ini, kenapa kau tidak pakai kostum kosmik ini dan masuk ke portalnya? Oh, baiklah kalau begitu. Ternyata kita dapat skim baru, teman-teman. Skim bajak laut. Wow, baiklah kalau begitu. Apa keju favorit bajak laut? Apa? Ehm, ehm... Pemento. Ah, aku tadi berpikir begitu. Ya, aku tahu banyak tentang bajak laut. Benarkah, Patrick? By the way, teman-teman. Ini kita harus ngapain. Ternyata tidak bisa buat apa-apa ya. Dan di depan sana kita ada apa sebelum kita masuk ke dalam portal itu? Coba. Saya coba keliling-keliling terlebih dahulu. Oh, seperti yang kalian lihat, teman-teman. Itu adalah rumahnya si Patrick. Ini rumahnya si Squidward. Dan itu rumahnya si SpongeBob. Tidak. Telah diselimuti oleh air. Oh, semoga saja nanasku masih utuh. Ada perjalanan yang sangat seru, teman-teman. Karena ini akan berhubungan dengan bajak laut. Let's go! Mari kita masuk! Haaaat! Masuk ke kosmik yang berbeda! Masuk ke kosmik yang berbeda! Masuk ke kosmik yang berbeda, Bernat! Masuk ke kosmik yang berbeda! Masuk ke kosmik yang berbeda di dunia sekali. Mena pengecewa-beda, Masuk ke kosmik yang berbeda, Masuk ke kosmik yang berbeda. Mereka mengecek kosmik dan berbeda. DUNIA INI LUMAYAN KEREN Tapi ku harap tidak ada teman kita yang terseret ke sini. Ayo kita cari teman-teman kita terlebih dahulu. Baiklah, Guys! Kita coba ke depan sana ya. OO Aku datang menangkapmu. Kau akan menunjukkan padamu bagaimana banyak laut sungguhan menggunakan menangkapu. Tidak! 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 Kalian tai, kau tidak bisa melihat laksamana k faus. Kau selamatkan karena aku warna di bawahmu. Kau tak bisa kau wakirkan apalagi terang. Kau tak bisa berbahaya! Kau tak bisa kau nanti, kau tak bisa kau keras! Kau tak bisa kau manas. Aku berpotong! PEMBICARA 1 Oh, Tidak! Bersiaplah untuk takut dengan kemampuan menangkui atas hantuku yang berhantu. Oh, iya benar saja. Aku bahkan tidak bisa menakuti bayi sekarang. Tanpa kapalku, aku hanyalah hantu menyedihkan dari diriku yang dulu. Aduh, itu buruk sekali. Apa yang terjadi, Tuan Dutchman? Anak si pemakan kelp itu, Laksamana Praun, telah mencurigakan penjaraanku. Eh, prahuku lagi. Rubahku, nanas! Itu hanya Flying Dutchman. Tidak punya nanasku juga? Bajak laut pencuri buah itu sudah sangat keterlaluan. Tuan Dutchman, kau harus mendapatkan kapalmu kembali agar aku bisa mendapatkan nanasku kembali. Tapi Praun membuang semua kaus kaki berhargaku. Tidak ada bajak laut yang akan mengikuti kapten tanpa kaus kaki. Dan kalau aku tidak bisa mengumpulkan kru, kita tidak akan bisa melawan Laksamana. Tenang saja, aku akan membantumu. Kau tidak perlu kaus kaki untuk menjadi seorang bajak laut. Kenapa Patrick tidak pernah memakai kaus kaki seumur hidupnya? Aku bahkan tidak punya kaki. Kamu punya! Jadi, kalau perlu beberapa anjing laut setia, aku dan Patrick akan dengan senang hati bergabung dengan krumu, dengan atau tanpa kaus kaki. Wow! Haaah... 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 Baiklah, baiklah. Tapi kalian, anak bandel, harus membuktikan dulu kalian berbakat menjadi bajak laut. Untuk menunjukkannya, kalian harus menggali harta karun betulan. Wow! Hah? Harta karun betulan? Aku ingin... Beri diri kalian... ...nama bajak laut yang mengerikan. Aku... Sponj... Se... Sponj laut. Enggak ya? Enggak mengerikan ya? Hah? Hehehe... Dan temukan semua kaos kakiku! Ah, lagi-lagi kaos kaki. Aku mesti ingin mereka kembali. Ya, ya, yaudah, yaudah. Ayo, Kapten Dutchman! Ayo, Ayo, Kapten Dutchman! Aku juga mencari harta karun. Wah, ada petunjuknya. Itu bunyi apa? Oh, teman-teman di atas sana sepertinya ada kaos kaki yang bisa kita ambil. Apakah kita harus ke sana terlebih dahulu? Tetapi kalau bisa kalian lihat di sini, para warganya senang sekali. Mereka lagi bermain air. Tuh, mereka joget-joget juga, teman-teman. Aku pun ingin joget-joget seperti mereka. Hmm... Oke lah, kalau begitu aku harus menemukan cara bagaimana aku bisa ke seberang sana. Karena kalau sekarang aku seperti ini, aku tidak bisa menyeberang. Mereka bergerak dengan keanggunan malekat yang licin. Oh, ternyata bisa, teman-teman. Apakah aku bisa ke sana? Sepertinya tidak untuk sekarang. Ya sudah, kita coba dari sini saja terlebih dahulu ya. Saya takut kalau misalnya saya jatuh. Nanti saya kehilangan celana dalam saya lagi. Aku lupa membawa tabir surya. Tabir surya akan berguna. Aduh, aku harap tidak ada yang memutuskan menjaga pantai. Kau bisa pegang yang ini, Patrick. Kau menanggap terlalu banyak pasir ke dalam dirimu. Aku sudah makan cukup pasir. Kamu makan cukup pasir. Wah, kasian sekali. Kamu mau air? Aku tak punya waktu untuk berbicara dengan kamu. Aku harus pergi sekarang membantu Flying Danceman. Ada rumahku yang dipertaruhkan. Wow, Budiman. Hei, kawan. Aku sedang mencoba menggelapkan badan. Menggelapkan badan? Banyak orang yang mau memutuskan badan. Sedangkan kamu mau menggelapkan badan. Wow. Oke, guys. Langsung saja kita akan coba ke depan lagi ya. Maafkan saya jadi berputar-putar nih. Tapi ini game seru banget sih. Entah kenapa gitu loh. Gue kayak menjadi Spongebob di dalam game ini satu ini. RP-nya kenceng banget nih, guys. Let's go. Wink. Yes, terus sekarang gue bisa ke depan sana. Bersiaplah! Aku mau ambil dulu ini. Baru aku berinteraksi dengan drum tersebut. Kita bisa ke depan sana. Tetapi apa yang terjadi jika aku membunyikan drum ini? Oh, drumnya pindah, teman-teman. Padahal aku bisa ke depan sana terlebih dahulu. Tidak ada musuh yang harus kita kalahkan. Hey, buat kesempatan-kesempatan dan kembali ke tempat lain. Berhenti ke atas. Jangan lupa mau tak apa-apa. Tidak ada musuh yang harus kita mau buat. PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Aku mencium aroma kelpusu. PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Oh, lebih banyak yang terjadi! PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 1 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 Wow, kita bisa melihat seluruh pantainya dari sini. Aku suka sekapal bajak laut terbang yang seram muncul di waktu-waktu ini. Waktu-waktu ini? Apa maksudmu waktu-waktu ini? PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 Wow, aku akan berhenti dari pekerjaanku dan memberi papan selancar. PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 PEMBICARA 3 PEMBICARA 3 Selatan ke JIMAT PEMBICARA 7 HONO KUNDis PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 3 PEMBICARA 2 Ya ampun! Kaka bajak laut sempurna! Aku yang menyentuhnya! Hei kau! Bisa kau menyingkirkan jelit-jelit itu? PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Aku selalu ingin berjengur, tapi akan bagus kalau kau bisa bergegas. Kau benar-benar sahabat terbaikku. Kupat ikan teri Spongebob, Patrick, kalian di sini juga? Kupikir hanya aku dan para ikan teri Bagaimana kita sampai disini Ternyata disini ada teman kita yang terdampar Kita bisa bicarakan nanti Yang penting sekarang adalah membawamu dan para ikan teri Dan nanasku kembali ke bikini bottom Tapi dimana para ikan terinya Udang sombong itu mengumpulkan kami Dan menyuruh minion jelinya menempelkan kami Keruntuhan kapal di seluruh laguna Dia bilang kita tidak berbakat jadi bajak laut Bukan salahku kalau aku sangat alergi penutup mata Jangan berkecil hati Larry Kami akan menyelamatkan setiap penduduk bikini bottom Yang terjebak disini Atau nama kami bukanlah Spongebob dan Patrick Pria bajak laut Itu bukan nama bajak laut yang seram Kami sedang mengusahakannya Terima kasih Spongebob Aku akan pulang untuk berjemur dan memompa Aku akan pulang untuk berjemur dan memompa Bapak push up, push up Memompa lagi Uh, langsung diantar pulang guys Nah itu dia caranya untuk keseberang Haduh, haduh, haduh Haduh, haduh Gimana caranya itu teman-teman cara berayun Pencet RT Kau itu terlihat seram Semacam tempat kau akan menyelamatkan Bajak laut Pesanlah Kau itu terlihat seram Semacam tempat kau akan menemukan Bajak laut Pesanlah Maarat Kau berjuang Hendurian Ini Tidak Wau Aku Aku Apa PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Oh! Oh, lebih banyak Kelly! Aku tahu aku bisa mengandalkanmu, Patrick. Tidak! Patrick, andai saja kau sebuah lampu, aku akan memberimu ulasan yang berkilau. Aku mendapatkan koin! Cepat! Tidak, kau mau mencari aku! Miki? 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 Tidak, aku akan mencari mereka berkilau. Tidak, aku akan mencari mereka.... PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 3 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 3 PAPAN SELUNCUR PAPAN SELUNCUR Aku taruhan kalau kita bersihkan debunya, dan mengerek kaos kakinya ke tiang benderanya, akan terlihat seperti Dutchman memiliki armada penuh. Lalu semuanya akan tahu dia sudah kembali. Spas, Bob. Itu bencana. Bagus tapi tiang benderanya tidak punya kaki. Bagaimana kau bisa memasang kaos kakinya? Dengan kesalahan hati-hati, Patrick. Ayo. PAPAN SELUNCUR 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 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 PEMBICARA 5 PEMBICARA 5 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 3 Tidak! 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 Tidak, Tidak! CHANGAN Itu ada satu kagaimana? PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Sebenernya aku bisa mengumpulkan pembicaraan itu. PEMBICARA 1 Ini orang lain... Ini adalah kubu-kubu. Ini adalah kubu-kubu. Ini kubu-kubu. Aku tidak bisa langsung ke sana. Ini adalah kubu-kubu. Aku harus berputar ke sana. Kedua ini adalah kubu-kubu. Aku akan ke sana. KAMU 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 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Kita ke atas Yeay Yohoho Anak muda, ini pasti hari keberuntunganmu Hah? Tuan Kreb? Aku tahu itu, tapi kenapa? Dengarkan, sebelum kalian menghadapi Captain Banyak Laut terkenal Binsa Rosa Aku perlu getah maksudku kru yang bisa mengangkut maksudku berbagi harta tinganku maksudku tunggu Oh ya memang maksudku harta Aduh kamu ngomong apa Mr. Crab? Ya ampun harta karun Benar ya kalian terlihat patut dan ada disini Sekarang untuk berbagi hartaku kau harus mengeluarkannya dulu dari reruntuhan kapal tua Kapal itu berjalan keluar jalur dan menabrak batu di tengah-tengah laguna Seseorang sama sekali bukan aku pasti telah memegang petanya terbalik Wow Omong-omong aku bisa mengambil hartanya sendiri Tapi aku terlalu kaya untuk melakukan hal-hal remeh Wow Memang hari keberuntungan Patrick dengan harta itu kita bisa membuktikan kita bajak laut sungguhan Secara teknis kalian bukan Aku tidak mau repot-repot menurusan dengan birokrasi pendaftaran kru baru atau membayar mereka Paling tidak apakah kami akan dapat nama bajak laut sungguhan Dan itu saja kenapa tidak Kalau begitu kita siap Kita siap Tabu drum Oh drumnya ada disitu Baiklah Harusnya sudah tidak ada apa-apa lagi teman-teman ya Ah itu ada sesuatu yang besar sekali Apakah kita akan mengambilnya terlebih dahulu nih teman-teman Wah Itu jelinya sangat tempting sekali Besar-besar gemuk Baiklah kalau begitu Aku tidak sanggup teman-teman Aku harus mengambilnya Oke Sekarang kita kembali lagi ke sini Maafkan aku Aku harus mengambil hal tersebut guys Supaya diriku puas nih Oke Sepertinya aku harus Gimana nih Meluncur? Aku harus bergerak Wuih Oh aku melihat Oke oke Aku tahu Jadi kita bisa berselancar Terus Wuih Seseorang yang tidak sanggup beli Tabu drumnya Menemukan harta karun Aduh Itu ada banyak sekali Yang datang Apakah aku bisa ke sana Oh betul Aku bisa ke sini Teman-teman Mantap sekali PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Pasir Dia cantik Wow Patrick Permisi Nona Kenapa sangat murung Karena aku seperti kehilangan semua kegembiraanku Dan tanpanya aku tidak bisa bernyanyi Hal yang sangat tidak baik untuk duyung Terus Makanan ya Patrick ya Terakhir kali aku gembira adalah Saat aku berdansa dengan teman-temanku Tapi mereka tidak disini Dan bahkan kalau mereka disini Tidak ada musik Tapi musik ada dimana-mana Yang kau butuhkan hanyalah beberapa instrumen di tanganmu Dan sedikit ritme di hatimu SpiceBob ayo mainkan musik Let's go Lalu mungkin aku bisa pergi ke kencan dansa Wow Tentu saja seperti teman Aku berjanji pada diriku sendiri Aku tidak akan pernah kencan dengan balon lagi Dan juga aku lebih suka Mengencani bajak laut sekarang Oh bajak laut Bagaimana dengan Bajak laut balon Hayo Patrick Aku taruhan Kita pasti bisa menemukan sesuatu Yang mengambang di sekitar sini Yang bisa digunakan sebagai instrumen Lalu kita bisa menyajikan musik Aku tidak mengerti Harusnya sesuatu yang mengambang itu Di ujung sana Oh itu dia teman-teman Harus diapain Oh Begini Inka Harus diapain Oops maaf Oh itu dia Orange-orange biru Merah Orange-orange biru Merah Ulang dong Ulang dong Orange-orange biru Merah Aduh tidak ada lagi Teman-teman Hmm Aku terlambat Oh itu dia Orange-orange biru Tunggu tuh Orange-orange biru Merah Ijo Orange-orange biru Merah Ijo Orange-orange biru Merah Ijo Orange Orange Baru benar Baru benar Astaga Miaw out Miaw out Temukan harta karun Kau telah membantuku Walaupun ini bukanlah Sama sekali bukan masalahmu Sebagai terima kasihku Aku akan memberimu Sebuah permintaan Atau entahlah Berkencanlah dengan Patrick Aku harap aku dan Spongebob Dapat mencapai hartanya Di kapal yang tenggelam Agar kami Bisa Menjadi Kau tahu Bajak Bajak laut Yang pantas dikencani Seperti selamat Terbang Melodisku Seperti selamat terbang Seperti selamat terbang Diberi apa? Wuh Kita diberi jalan Teman-teman Terima kasih banyak Ternyata memang kita harus Ngobrol dengan dia terlebih dahulu Tetapi 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 di sana banyak sekali Teman-teman Sesuatu yang bisa kita temukan Baiklah Aku kan mencoba terlebih dahulu Selamat mencoba pro deviation Terima kasih banyak Tidak Mus кварти Suara Lebih banyak Tidak So sinners Lampian Tiyak! Jangan lakukan! PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Perjalanan udara yang konstan ini terlihat sedikit tidak aman. PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 Perangkan pindah-pindah Berat-perangkan pindah-perangkara Perangkan pindah-perangkara Peruntuhan kapal pinsak. Apakah kita harus mencari harta yang hilang? Semoga bisa diberi kembali ini jadi apa yang dipercayai. Coba membayar ke-1. TANDA-TANDA SPOT HOF Oh-oh! Jangan lendir! Ahoy! Tanda-tanda Spothold! TANDA-TANDA SPOT HOF IKU SELENGAH TANDA-TANDA SPOTO IKU SELENGAH IKU SELENGAH IKU SELENGAH IKU SELENGAH PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 PEMBICARA 1 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 PEMBICARA 2 Halo Astaga Kalian masih hidup? Iya dong Maksudku Selamat datang kembali Kalian benar-benar berhak mendapatkan nama Bajak Laut kalian Mulai sekarang kalian akan menyebut diri kalian Entahlah Apa saja yang bisa kalian pikirkan Oh tidak Aku berharap kamu bisa memberikan kita nama Hei kau tidak pernah bilang akan melibatkan berpikir Ada seekor duyung yang ingin aku pikat Jadi lebih baik kau menepati janjimu Pelankan suaramu bocah otak kudang Sebelum penjaga laguna mendengarmu Mereka tidak kenal ampun yang akan melakukan apapun untuk mendapatkan hartaku Jadi tentu saja kalian akan diberi kompensasi atas kontribusimu terhadap peti harta yang dibuat dengan indah ini Isinya tidak termasuk Aduh Wow petinya adalah bagian yang terbaik Apapun yang ditaruh di peti harta menjadi harta Aku harus menidurkan Gary di dalamnya Wow Oke baiklah Tapi aku masih ingin nama bajak laut yang keren Wah itu dia Hati-hati Lari Terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah nontonin gua bermain game Spongebob Squarepants The Cosmic Shake yang satu ini Nah di next episode kita akan bertemu dengan siapa lagi nih teman-teman Dan juga bajak lautnya battle-nya seperti apa Nanti aja ya di next episode kemungkinan di bawah sana sih guys Dan habis itu kita masih harus mengembalikan kos kaki kepada bajak laut si Flying Dutchman Jadi ditunggu saja di next episode Terima kasih banyak dan kita akan bertemu lagi di next video Bye-bye Bye Woo selamat menikmati